Saya Mas gedut 1 Mas genut kelas 1 SMA Mas BP Kurniawan 3 Iya kurniawan di atas kan Mas BP Saya naik kelas 2 BP masuk Oh beda 1 tahun Beda 1 tahun Beda 1 tahun Beda 1 tahun BP saya yang jemput Hah? Waktu dia mau seleksi Ya itu Dia sebenarnya gak jalur seleksi BP itu Boleh dibilang yang saya bilang tadi Kayak Nova Halo Sobat Smarty Kembali lagi di podcast Yang tidak perlu Kita ucapkan apa-apa lagi Karena sudah diakui Dunia dan diakui Viva kecuali Statut atau PCC Bawah kami yang terbaik Cukup 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 ya Sudah diakui semua Alhamdulillah Sebutin lagi lah Kan ini Itu juga promosi Buat teman-teman kita Oh iya Oke Kami lebih bagus Daripada podcast-podcast jelek itu Oke Rengga bikin lagi yang baru Bikin apa? Viva Gold Yaelah Awun Rahman Awun Rahman Awun Rahman Awun Rahman Awun Rahman Awun Rahman Setnya Awun juga disitu Awun juga disitu Iya Ya Mau saing saingan Udah Sekarang semua legend itu Pengennya kesini Iya ya Iya udah Udah gak ada yang lain Valid Valid Ada kata siapa tuh Hei Mas Bus Tommy Hei Saya mau kesana Kalau BP udah kesana Sudah Anda kapan kesini Nah iya Sudah kita datangin Anda memang idola saya Tapi saya mulai kesel Sama Anda Mas Bus Tommy Kita atur ya Mas Cimut ya Iya Kita atur jadwal Kesini Pokoknya udahlah Gak usah dibahas-bahas Kita udah iya 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 Kita terbaik emang Banyak kan komen-komen kemarin Di episode BP Lumayan Lumayan Resmi menjadi episode terbaik Sebelum Mas BP juga udah resmi kita Kalian aja ya Memang Agak sedikit tolol Ya Allah Itu sombong tuh Sombong banget emang Tidak Pokoknya ini Ada juga yang kemarin Aduh ini kepanjangan Hei Miskin-miskin kuota Jangan nonton kami Ya Kalau anda nonton yang 20 menit 10 menit Terus katanya Mamat setara-setrak di depan BP Diem aja Katanya Iya Itulah respect Kehormatan Iya betul Kepada legend Ada BP yang gak usah Kita gak usah ngomong Kita gak usah ngomong Buat apa Tapi kita menghadirkan itu saya terlalu sombong Seperti kita menghadirkan yang satu ini juga Ini gak mau ke podcast-podcast lain juga Ini baru ketawa nih Hanya mau ke sini Supaya kalian tau Top score Tiger 2000 coy Top score Tiger Pursi Jaglory Yoi Yoi Pemain yang selalu penuh tanda tanya Apa? Yang darah namanya Selalu orang bertanya Kok namanya ini ya? Iya betul Sekarang kita tanyakan Iya kita langsung bisa tanyakan Ini pertanyaan kalian Semua kita akan Tanya di podcast terbaik ini ya Kita sambut inilah dia Gendut Doni Mantap sekali Hanya mau kesini kan mas? Siap Iya kan? Iya Mas tapi Kasih tau tuh ke orang-orang miskin kota itu Mas tapi sebelumnya Mas Adiam mikirnya Gendut Doni tuh adiknya Kurniawan katanya Iya kan kata lu Iya Kan Bapak Pamukas bilang Itu tuh Dev Tandy sama Nugroho Adianto tuh Adik kakak sama Gendut Doni Terus dia bilang Bukannya Gendut Doni Amat Kurniawan itu adik kakak ya Iya kan Kita di Papua dulu literasi terbatas Soal pemain salah tiga ya Banyak senggang itu Karena Kedekatan saya sama Kurniawan sudah kayak abang sama adik Dari timnas maupun di klub maupun di keseharian juga sering bareng jalan sama dia Dan untung bedanya satu pelontos satu berambut aja Kalau dua-duanya dipelontosin mirip itu Serius Dari wajah juga mirip-mirip lah Jadi kalau adik bilang adik kakak pasti percaya Tapi kalau nama Gendut itu Ini banyak panggilannya mas Kalau Kurniawan kan dipanggil kurus Karena nama panggilannya kurus kan Namanya Kurniawan Dwi Julianto Nah mas Gendut ini namanya emang Gendut Doni apa? Nama asli tuh? Nama asli Nama asli aku dulu Doni ya Karena waktu kecil sering sakit Sakit-sakitan Aku punya dulu paru-paru basa Oh penemini ya Sama kakek Disuruh tambahin aja Nama Gendut Ya syukur Alhamdulillah Itu membawa hoki Dan aku tumbuh besar sehat Karena waktu itu pas sakitnya tuh jadi kurus? Iya Ya itu karena sakit-sakitan Dikit-dikit Jadi kurus Doanya biar aduh gemukin nih anak Gendut nih Kalau bahasa Jawa kan Gendut tuh kan Gemuk ya Gemuk terus Ini pasti sehat lah Akhirnya ya Alhamdulillah Memberikan hoki Memberikan keberkahan buat saya Jadi itu aktif kelahiran juga ada Gendut? Ada semuanya Hijasa Akte Ada semuanya Tercantum Diceng-cengin temen-temen waktu sekolah gak? Oh iya Paling dulu kita kan main bola ya Ini main bola kok Gendut apa bisa main bola? Banyak yang nanya gitu juga Manti tuh nama yang ada itu kan masih di sekolah itu Sasaran Sasaran nebuk Dan sekarang nama itu bener-bener kan? Bener sih Berikan Legenda ya? Ya bukan apa Sekarang Gendut beneran saya Berarti itu nama memang membawa berkah ya? Berkah Sekurang Alhamdulillah sampai hari ini sampai saat ini juga Berikan ya keberkahan buat saya Dan yang pasti Orang jadi tau saya Tapi emang waktu SD itu gitu Enggak Sebenernya gak gemuk Gak gemuk-gemuk yang ini Sama badannya ketika udah dewasa aja kan? Waktunya segitu-gitu aja Cuma namanya aja yang Gendut Tapi waktu di Main bola yang setau aku ya Setau aku di timnas dan di klub-klub juga gak gendut juga kok Kurs tinggi Kalau tinggi iya Kalau tinggi Cuma emang gak gendut Kalau Imran Ahumariri kan sempat Carlos Demelo tuh Wah Carlos Demelo mah Emang gempal Bima Sakti juga termasuk gempal ya Hitungannya ya Kalau masih gendut Enggak ada gendut-gendutnya Tinggi aja udah tinggi Dulu kayak pikir ini apa Dekan gitu ya Maksudnya kan ada Ada kayak si kurus gitu Itu memang nama yang ditaruh gitu kan Gak ada di akte Karena kurewan kurus Iya Kayak nama-nama gitu Nama kayak bad boy gitu-gitu Julukan-julukan Julukan aja Apa karena dulu kecil gendut Dipanggil-panggil gendut-gendut-gendut jadi nama gitu loh Ternyata akte ya Itu Itu salah satunya dari Kakek Yang ngasih nama itu Kalau mas Gendut Asli dari mana? Saya asli salah tiga Asli? Kota salah tiga? Kota salah tiga Kota kelahiranku Pas apa namanya Lahir langsung kuliah di UKSW katanya Tau kan SW ya? Tau lah Itu kampus orang timur loh Banyak bener Rektornya juga orang timur semua Jangan salah Jangan salah Bang Omad Itu pelatihku dari Papua juga Oh pelatih di Klat? Yang Oh ini diceritain mas BP juga Jonosok Almarhum Jonosok Iya Baru dua tahun yang lalu Akhirnya aku googling Jonosok Iya bener Ada Iya nama itu Baru tau Itu Memang Dari Indonesia Timur dia dateng Waktu jaman Dia masih Jadi pemain Dia Bermain juga di kota aku Di PSI Saya salah tiga Abis itu dia di Rekrut untuk menjadi pelatih Di kelas salah tiga Nah kalau Sejarah mas Gendut Masuk ke di kelas salah tiga Itu gimana? Apa di SDD SMP nya Sudah main bola Dan sudah ikut-ikut Turnamen usia 11, 12, 13 Atau gimana mas? Nah ini Banyak cerita nih Kalau Bicara di kelas salah tiga Oke Yang pertama Memang Tempat tinggalku itu Dekat dengan Di kelas salah tiga Bahkan Di belakang Di kelas salah tiga itu Tempat latihannya itu kan Lapangan ngepul dulu namanya Sekarang lapangan 4, 11 Itu Ya itu rumahku di sebelahnya Situ Sebelah lapangan Lahir di lapangan bola Jadi Berawal dari Aku SSB itu Aku ikut Manunggal Pratama Kebetulan di salah tiga itu kan ada Perusahaan Tekstil Terbesar lah boleh Dibilang Damatek Daya Manunggal dulu namanya Dan itu Membawahi Boleh dibilang Persepak bulan Di salah tiga Dia yang sponsor utama Termasuk di kelas ini Kalau ada Kegiatan apa-apa Di kelas salah tiga Pasti Minta bantuan Ke PT Damatek Terlepas dari situ Ikutlah Seleksi Kebetulan Kakak-kakakku kan Duluan di Di kelas salah tiga Nugroho Kelas Tiga Waktu itu Tiga Mau lulus SMA Terus Kakakku yang satu Dev Tendi Di kelas dua Setelah kakakku yang pertama Lulus Saya ikut seleksi Itu umur berapa SD SMP 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 Tiga kali aku Gak lulus Ujian di Di kelas Yang pertama Tanganmu patah Karena main Karena main Jadi dulu Aku sebelum masuk Di kelas itu Sama Om John Almarhum Sama Coach Hari Hadi Sering diajak Untuk Menambah Pemain kuota Di kelas Karena di kelas Salah tiga Dulu sering Banyak bermain Di Kalau boleh dibilang Tarkaman Oke Dan itu Salah satunya Kenapa Kita setelah lulus Di kelas itu Jadi Boleh dibilang Levelnya Agak di atas Karena apa Kita pengalaman Bermain dapat dari situ Kompetisi ya Kompetisi ikut di Antarkampung Gak kejar Apa namanya Hadiahnya ya Gak kerja Gak kerja Hadiahnya biasa kambing Hadiah paling berapa sih Bang Mamat Ayam Nopotol Hadiah paling berapa Waktu itu Cuman kita Yang kita cari Cuman pengalaman kita bermain Karena Mohon maaf Kalau di kelas Cuman latihan aja Nah itu Sebelum masuk di kelas itu Sering dipinjem Bahkan sekolah Sampai Bolos Sampai izin Orang tua yang Ijinkan Itu SMP apa SMP SMP udah dipinjem Dipinjem Tapi itu statusnya Belum di kelas Belum di kelas Di kelasnya udah ada siapa aja Sudah ada kakak saya Kurniawan Oh Kurniawan udah ada Kurniawan udah ada di kelas Sebelum dia berangkat di tali itu Masih ada Kurnia Sandi Terus ada Yang tadi dibilang Tugio Anjay SMP udah main sama Kurniawan Coy Bahkan Itu mereka resmi di kelas ya Ini udah di dekat Bahkan Ya maaf-maaf Dulu rumah itu Jadi sarang Temen-temen Senior-senior dari di kelas itu Itu bolos Kalau males Enggak sekolah Kebetulan kakak kan Angkatan Kurniawan Nugroho Nugroho Arianto Nugroho Angkatan Kurniawan Itu Kalau bolos Ke rumah Tidur di rumah Siang baru pulang Gemes Ke asrama Baru sore latihan Kurniawan bolos mas Wah itu Jangan ditanya Buku Gak pernah berangkat Buku Gak ada Ya paling Buku satu lembar Ditaruh di belakang Dilipet Baju dikeluarin Baju dikeluarin Biar gak kelihatan Lenggang aja Berarti Kurniawan sih Udah kenal dari Mas Gendut SMP ya Udah Udah Ya itu Makanya saya tau Sebenarnya Kurniawan itu Angkatan kakak saya Yang Nugroho Tapi Gak tau kenapa Kalau justru saya Yang lebih deket sama dia Sampai hari ini pun juga Orang merasanya Ya Kurniawan Sama saya itu Abang adik Makanya tadi banyak Terlasuk dia Udah Muhammad bilang Saya ini Ya iya Karena kalau ada apa-apa Sering lah Ya makanya sering Komunikasi sampai Hari ini juga Oke dari Sempat dipinjam-pinjam itu Nah dari situ Ada Seleksian Seleksi Diklat Diklat Oke Dulu bang Mbak Muhammad Bayangkin Yang dicari Diklat salah tiga itu kan Berdasarkan Kelulusan Senior Oke Misalkan Kalau diklat dulu kan Cuman 25 25 pemain Yang ada di Asrama Kalau keluar 7 Yang lulus Kelas 3 itu 7 pemain Ya kita Seleksinya Cuman nyari 7 Dari 300 Oh misi kuota aja Gitu ya Dari 300 Yang ikut seleksi 300 ini dari berbagai daerah Dari seluruh Indonesia Kenapa Orang-orang itu Maksudnya Begitu banyak Pengen masuk di Kelas salah tiga Ya Siapa sih Gak pengen Masuk di Kelas dulu Kita Di Asrama Ulang bulanan Kita dapat Terus Sekolah kita Di free Terus ada Kejuaraan Kalaupun pantauan Untuk menjadi Persepak bola Yang levelnya Ke nasional Mau ke klub-klub Kan dulu yang dipantau Cuman dari situ Dari diklat Oh itu Jadi jalan menuju Persepak bola lah Salah satunya Salah satunya Dari diklat dulu Dulu Kita berjalan dulu Karena kalau klub-klub itu Yang jelas Masih ditanya Lulusan diklat bukan Boleh dibilang Prioritas utama itu Dari dekat sel tiga Karena sudah teruji Dan masuk dari Di Papua juga Itu ada seleksi Yang lulus tujuh Yang harus menggantikan Juga kan harus tujuh Dari tiga ratus Kebayang gak Itu selama Kita tes seminggu Ada lari Motor lapangan Ada kecepatan Ada main Ada game gitu Itu satu minggu kita di tes Karena waktu itu Saya tiga kali Tiga kali gagal Masuk diklat Yang pertama saya bilang tadi Patah tangan Yang kedua Dulu Kalah sama titipan Dulu udah ada mas Dari dulu ya itu ya Dari dulu udah ada Kalah sama titipan Sampai orang tua dulu Dulu Kamu bayar Kalau baik Kebetulan ada kakak saya yang di dalam Masih ada di No Diftendi Yang kedua Kalau kamu bayar Aku yang keluar Oh Diftendi gak mau Gak mau Oke Lalu kalau mau masuk di klat Ya harus berusaha Itu yang makanya Jadi Apa namanya Motivasi ya Motivasi kita Ya syukur Di tahun berikutnya Yang ketiga itu gara-gara apa Yang ketiga Barengan sama Ada kegiatan Ada kejuaraan Oh jadi pilih kejuaraan Iya Karena dari salah tiga dulu Dari klub Akhirnya yang ketiga Yang keempat saya baru masuk Itu Itu pilih tujuh orang itu Tadi itu ya Wah dulu Ya kebayang lah mas Oh iyalah Tujuh dari tiga ratus Kepilih tujuh Selain mas Genut Ada yang naik juga gak Di nasional Angkatan saya Ya dari tujuh orang itu Masuk tujuh orang itu Siapa aja tuh Kalau dari seleksi gak Cuman kalau dari Tiga ratus itu Iya dari tiga ratus itu gak Cuman dari kejuaraan Habis Saornas Oke Itu Nova Arianto Oh oke Termasuk Karena kan dulu ada Itu titipan bapaknya gak Enggak Enggak Oh kualitas ya Emang bagus Mas Nova sih Jadi angkatan situ dia Jangan salah Mas Nova Dulu Nova itu striker Sama saya Iya Satu posisi Emang bagus Di back cukup bagus itu Nah akhirnya kan Di profesional aja Baru dia Di Pindah dari back Itu Karena memang Dia ada prestasi Waktu itu Dia di juara Ornas Seluruh Jawa Tengah Dia kepilih Sama tadi Almarhum John Osok Sama Mas Eryadi Dipilih Untuk Mengikuti event Kalau gak salah Antar Diklat juga Hmm Turnamen Antar Diklat ya Dulu ketemu Papua Padang Ini berarti John Osok Maksudnya Indonesia berhutang Banyak buat John Osok juga loh Coy Itu Menciptakan banyak pemain Banyak pemain untuk timnas Kalau Kalau eranya sekarang Dulu kan Kota Indra ya Indra Safri ya Yang Pelusukan Pelusukan Nah itu Kalau dulu eranya kita ya John Osok Itu yang dia Dari kampung ke kampung Tahu Bang Mohamad Pemain bagus dimana Dia tahu Jawa Tengah itu kan Banyak Pekalongan Pemalang Perupes Panjang jalan Pantura itu Sampai ke Kudus Pati Semuanya tahu Beliau ini menetap Di Salat 3 Di Salat 3 Tidak balik lagi Gitu Gak balik lagi Udah dapet istri Orang Salat 3 Tapi terakhir dia kembali Kembali ke Papua Oh kembali ke Sorong ya Orang Sorong kan Nah di Diklat itu Berarti SMA Mas Gendut Saya dari SM Masuk S kelas 3 SMA kelas 1 SMA kelas 1 SMA kelas 1 Langsung Diklat Dan berarti kesehariannya Udah tuh Olahraga Udah mas Jam 5 Setengah 5 Kita bangun Jam 5 Kita latihan Jam 6 Selesai Jam 6 15 Kita berangkat sekolah Jam 7 Sekolah Pulang jam 1 Jam 4 Udah latihan lagi Tiap hari Ini sebenarnya yang bagusnya sih Bagusnya Bagusnya Diklat ya Kenapa dapat Banyak Pemain-pemain hebat ya Karena Pendidikan formalnya Tidak ditinggalin Banyak yang memang Hanya berfokus kepada Pertandingan Sepak bolanya Sehingga lupa pendidikan formal kan Sementara gak bisa Kayak kita dengar cerita Uruguay Yang utama mereka disana Dipaksa sekolah Ya sekolah dulu Latihan itu nanti Bertaham gitu Tapi kemampuan Berpikir Ambil keputusan Itu yang dibina Di sekolah gitu Jadi makanya Jadinya banyak banget Karena ada Planning sekolah juga Sekarang kalau Diklat dulu Apa sih mas Kejuaraannya cuman Setahun sekali Kejuaraan antar Diklat Kita tiap hari Berdarah-darah Latihan ini Gak pernah bertanding Akhirnya kita Ya itu tadi Kita Waktu itu ya Eranya Boleh dibilang Sepak pula Tarkam ya Ya kita itu Dari situlah Kita jadi Punya Jam terbang tinggi Mas boleh bilang Mas boleh tanya Nantilah Kurniawan BP Saya Tukiyong Itu kalau Dari Pantura Dulu Siapa yang gak tau dia Kalau main bola Udah tau semua Diklat salah tiga Udah Itu ikut Tarkam Semua Wadah nonton semuanya Kita apresiasi lah Waktu itu juga Kita masih Bayang mas Masih anak muda Masih anak sekolah SMA Tapi udah jadi Bintang sekolah Bintang di usia remaja lah ya Itu Ketemunya yang Bahkan kita Pernah ketemu Satu tim Sama Persib Satu tim Sama Indosemen Itu tim Liga Karena tim Indosemen Sama tim Persib Itu di Tarkam Satu tim Sama ada salah satu Daerah Gitu Ketemu kita Ya kita ya Sekarang kita Tiap hari main kerjaannya Cuman main bola Sama sekolah aja Fares Ya Akhirnya ya Keteteran lah Sama anak muda Gimana sih Berarti angkatan ini tuh Udah jadi bintang Di daerahnya Sebelum main tas tim Keliling Tarkam kan Sehingga orang tau Wah di kelas salah tiga ini Jadi Pemainnya ikut Ikut oke Karena nama di kelas salah tiganya itu Udah Harum Udah harum banget Gitu loh Jadi mau dibongkar pasang Angkatan itu lulus Masuk lagi yang baru Masuk lagi yang baru Tetap aja nih di kelas salah tiga Bagus Bagus Ya itu memang Bener yang Mohd bilang Jadi Tiap tahun Pergantian itu Tetap Mau ada turnamen Dimanapun daerah Pasti di kelas salah tiga Ada Juara Dan pasti dibatikan Buat boleh dipastikan juara Itu mas Gendut kelas satu Kurniawan dan Nugroho itu Kelas berapa? Kelas tiga SMP SMA SMA Mereka di atas ya? Iya di atas Mas BP di bawahnya Mas BP nih Mas BP Mas BP kelas tiga SMP Mas Gendut Mas Gendut satu Mas Gendut kelas satu SMA Mas Gendut kelas satu SMA Mas Gendut kelas tiga Iya kurniawan di atas kan Mas BP? Saya naik kelas dua BP masuk Oh beda satu tahun Beda satu tahun Beda satu tahun Beda satu tahun BP saya yang jemput Hah? Waktu dia mau seleksi Ya itu Dia sebenarnya gak Jalur seleksi BP itu Boleh dibilang Yang saya bilang tadi Kayak Nova Nova Arianto Prestasi jalurnya Dia waktu itu BP main bagus Di Persikas Kalau gak salah Persikas Klubnya Persikas Persikas Kabupaten Semarang Klubnya BP Di Junior Itu yang terbaik lah Jawa Tengah dulu Kalau gak PSIS Ya Persikas Itu eranya Bambang Ketika itu Saya disuruh sama Almarhum Jonosok Gendut Kamu tolong sekarang Jemput BP di Rumah Sakit RSW Salatiga Kebetulan kan Tadinya kita mau latihan di Stadion Geridango Kita tuh dulu ada tempat latihan Lapangan Ngebul Sama Stadion Geridango Tadinya kita mau latihan di Stadion Geridango Terus Om Jon bilang Kita gak jadi latihan di sana Kita latihan di Ngebul Saya suruh jemput Sama BP Saya juga gak tau kan Dulu BP Yang mana kan Udah kamu tanya Nanti dia nunggu di warung Kamu samperin Bambang ya Pak Iya Balik kita ke ini Ke Diklat Kita latihan gak jadi disini Saya bawa Saya ajak ke sana Berdua sama dia Naik apaan tuh? Naik motor Naik motor Pertama kali Boleh tanya BP lah Boleh tanya BP Ada kisahnya itu Yang jemput pertamanya Mas Gendut Iya Habis itu Ya udah Dia ikut latihan Ikut gabung di Diklat Itu salah satunya Dia gak lewat Apa namanya Seleksi 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 Karena dia udah Jalur prestasi lah Itu tadi Oh Jon Osok Udah ngeliat dia Udah mantau dia Di kejuaraan Makanya Mas BP bilang Saya pemen titipan Oh iya Dia bilang gitu Ya maksudnya Harap udah prestasi Udah udah lewat Jalur-jalur itu Seleksi-seleksi Oh jadi kalau yang bagus-bagus Itu ada jalur Untuk itu Yang udah dipantau Duluan oleh Almarhum Jon Osok Termasuk Kurniawan Itu ya berarti Apa Om Jon ini bisa Tau ya Ada sana Ada pemunggu Makanya yang saya bilang Dia talentnya luar biasa itu Skutingnya ya Skutingnya Itu talent Skutingnya dia memang Gak tau dah Ilmunya dari mana Kalau yang angkatan Mas Gendut kelas 1 Di kelas 3 itu Ada Kurniawan Kurnia Sandi juga di kelas 3 Ya Jadi Kurnia Sandi itu Kurnia Sandi Kurniawan Supriyono Prima Oke Di satu angkatan Terus di bawahnya itu Ada Tukiyo Ada kakak saya yang kedua Dave Tendi Ada Wahyu Teguh Ada Siapa Dulu Aku Supriyanto Oh Persija Persija Baru Mas Gendut Nova Arianto Saya Nova Terus Siapa lagi Oh gitu Terus di bawahnya baru BP Mas Bambang Berarti Kurniawan lulus BP masuk ya 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 Kurniawan lulus BP masuk Terus tingkatannya sih Kurniawan Saya BP Lalu ada lagi nama striker juga Johan Pras Johan Pras Kediri Sekarang asisten di Kediri Itu tuh Kelas 3 sama kelas 2 sama kelas 1 Suka ngadu-ngaduan Atau memang jadi satu tim Kelas 1 lawan kelas 3 misalnya Ya sistemnya tuh gimana Paling itu ini Senior Senior sama ini ya Kan tetap ada kerangka yang Tim utama Oh tim utamanya Sama tim kedua Tim pelapis Jadi ya itu yang saya bilang Kenapa saya sebelum masuk di klat Sering diminta bantu Tim pelapis ya Ikut di tim pelapis Karena kan dulu pemain cuma ada 22 25 sorry 25 Kan dibagi 2 Kalau 2 tempat Misalnya 1 di Pemalang 1 di Berbes Oh iya Kan harus jalan 2 tim Nah ini saya ngisi Kekurangan di tim B Oke Maksudnya diminta untuk bantu Tapi nanti naik kelas Jadi tim utamanya Oh Nah ini Kadang-kadang gini juga Bagus banget Bagus coy Bagus Serius Nama besar semua itu Dulu saya sama Bambang Jadi satu tim Gak bakal bisa ngeser yang Iya Dan ini ada kurikulumnya kan Kurikulumnya Oh anak yang kelas 1 Belum bisa dikasih porsi latihan ini Gitu Enggak Apakah porsi latihannya sama Sama Yang kelas 3 sama kelas 1 Latihan sama Mas Genot langsung rebut tim utama gak Ketika kelas 1 SMA 1 SMA aku udah masuk mas Tim utama Udah masuk Karena kan ya Tersang waktu itu striker juga gak ada kan Oke Kurni awan kan keluar Iya oke Ada kakakku Ada sih Ada senior sih Dulu tim nas juga Namanya Bagio Bagio Ya karena dia sering sakit-sakitan Pernah cedera lutut juga kan Akhirnya Ya mau gak mau aku dia harus naik ke Tim senior Mas Gendut sama Tugio ya Tugio Sama Tugio Kadang dulu Tugio dipanggil tim nas Oh Tugio udah tim nas Tim nas junior Tim nas pelajar Kan dulu sering kita Di kelas salah tiga Pak Mamat Mas Erwan Ini Masuk untuk tim nas junior juga Dispantau disitu ya Makanya dulu ada kejuaraan Ntar di kelas Ya oke Ntar di kelas itu kan Nanti yang terbaik dikirim Untuk ngikutin pelajar Asia Ya Saya pernah Jadi Top score juga Di pelajar Asia 96 Saya Nova Nova Arianto Eli Eboy Ari Sindarto Almarhum Adiono Keeper Terus Ini anak di kelas semua ya Anak di kelas Itu Eli Eboy juga ya Eli Eboy dari di kelas Papua Papua ya Ismet Sopyan dari Medan Oh iya Sumatera ya Masuk itu gabung Leo Saputra dari Palembang Ragunan siapa aja tuh Ragunan Dulu Ragunan Eli Eli udah masuk Ragunan Dari Papua Oh iya Apalagi dia pulang dari Baretti waktu itu Berarti ini tuh Sistem di kelas ini Sistem yang harus Dijalankan lagi ya Kerangkat timnas Udah maksudnya Akhirnya kan Di tahun katakan lah 2000 2000an 2002 ke atas Itu tuh Pemen-pemen yang mentas Di tim nasional semua Tulang punggung timnas Tapi ternyata Di usia mudanya Mereka udah sering ketemu Udah dipersatukan gitu Iya Dan menemukan Bakat-bakatnya itu Kan yang sulit Menemukan bakat Maksudnya Ya udah Karena kita sadar aja Negara kita ini besar John Osok Dibikin lah Diklet-iklet ini Ini maksudnya Cara yang harus Dijalankan lagi sih Jadi Gak usah dari atas Menyeluruh Dia cari bakat Sampai dibawa Yang kayak dilakukan Dari Safri Ya pasti akan ada Talenta yang gak kelihat Mending dibikin regional tuh Salatiga yaudah Kamu cari Jawa Tengah Semua ya Kan gampang Lihat Tarkamini Lihat Tarkamini Siapa yang bagus Kan gampang kan Akhirnya John Osok Nemuin BP Nemuin Nova Arianto Iya Dari turnamen-turnamen Turnamen-turnamen itu Ya kenapa gak di Ya gak Itu bagus banget Karena abis itu Kelas tiga Ya udah Itu terseleksi dengan sendirinya Jadi bibit yang paling bagus Di antara yang bagus Ada disitu Sebenernya tahun Di era sekarang Sebenernya bagus juga Bang Ibal Karena Di tingkat junior itu Udah ada kompetisinya Sebenernya harus lebih banyak ini Talenta-talenta yang Tapi gak bisa lah Kompetisi-kompetisi Cuma seminggu-seminggu gitu Susah sih Enggak dibikin Diklat aja Jadi gitu Oke Tarkam kamu gak rebut juara Ya bukan untuk rebut juara Tapi untuk jam mainmu Jam terbangmu Duit udah ditanggung sama Diklat Ya gitu Lebih bagus Bang Ibal Dulu kita Tarkam tuh Dapet dari pelatih Cuma berapa? 5 ribu Bang Ibal Iya makanya 5 ribu Tapi kita udah bulanan Kita udah bulanan dapet Itu dia Sabun Dapet semuanya Di Diklat itu Ditambah Ditambah Ini si Diklat itu Ngatur bagaimana Sekolahmu juga harus bagus Kalau gak sekolah bagus Diklat marah juga gak? Iya marah Nah jadi Iya bukan yang dilepas SSBO nanti muncul Naik di Persib Naik di Persib U20 Naik di mana gitu-gitu Ini regional Jangan salah Anak-anak Diklat itu Sekolah di Sekolah Negeri semua Bang Ibal Sekolah di SMA Negeri Di salah tiga Dan Dan itu jadi kebanggaan juga Anak bola loh Terkenal malesnya kan Kalau suruh belajar Kan udah males Tapi cuman satu Titipan dari orang Guru Waktu itu guru cuman bilang Aku gak butuh Kamu harus pinter Yang penting kamu hadir aja Kamu sekolah Kamu masuk Ikutin pelajaran aja Gak harus pinter kamu Nah itu yang jadi Makanya temen-temen itu Yang tadinya males-males Karena Ya itu tadi mas Sering pada bolas ke rumah Itu juga salah ya Iya Jadi ya itu udah rumah Kita mau ini Iya Rumah akhirnya ya Mau gimana Tempat base camp gitu kan Akhirnya ya itu Tadi Dari Kan memang Anak digelat dulu Banyak yang diseneng lah Sama guru Kita bertanding Bu izin Kan udah bawa surat tuh Nama-nama yang besok mau berang Dispensasi Dispensasi Kita kasih Pulangnya besok Kita bawain oleh-oleh Tapi gak itu pola pikir Ambil keputusan Dari sekolah Emosional Apa itu Sekolah gak bisa jenuh di latihan Gak bisa ini ya Iya Maksudnya berpikir kan Berpikir memecahkan masalah Jadi kalau di lapangan Dia Setakat atau gimana Dia bisa memecahkan Ini mau ngumpan kemana nih Gitu-gitu kan Kayaknya harus Eh tolong Pak Erick Toher Raton ini ya Ini bagus banget Ini podcast Sumpah dah Ini Kalau kalian nih ya Tolong ya kalian mention semua Ke Pak Erick Toher sama timnya ya Tolong ini nonton ini Tolong sistem diklat itu Harus dipertemangkan Dihidupkan lagi Biar kompetisinya gak usah Ada apa Liga U23 klub Udah Ini aja kompetisi antar diklat Iya dong Bikin liga Antar diklat Subsidinya Alah udah main pora juga Yang jadi Wakil ketua umum PCC Masih iya duit Kemenporo gak bisa untuk bikin diklat diklat ini Join sama diadas pendidikan Aman Join juga sama kementerian BUMN Aman udah Iya bisa bikin Setuju ya Setuju Bisa ada diklat ya Tolong ya Tolong di mention semua Pak Erick Toher Pak Zaino Dina Mali Nah kemudian Ketika Mas Gendut Doni masuk diklat Akhirnya Kurniawan-Kurnia Sandi kan ke Italia Bagaimana perasaan saat itu Gendut Doni ngeliat Senior sudah terbang tuh Ke Italia Ya Primavera saat itu ya Itu salah satu Jadi Apa ya Motivasi kita Jadi junior kita Karena kan kita Dulu kan gak tau Wah itu bakalan program jangka panjang kan Antar next Kurniawan kita dong Oh iya Kita kan punya Target itu Tapi memang bener Setelah ada Angkatan Kurniawan kan ada Bayreti itu Oke Yang Tugio itu berangkat Iya Nah Tugio yang berangkat Nova Arianto yang berangkat Dari dikelasalah 3 Nah kita kan juga Di bawahnya kan Pasti pengen kan Berharap lagi nih Berharap lagi ya Tapi ternyata Cuman stop sampai di Eranya Barat Tugio sama Program itu ya Program itu yang dari Makanya juga Ya kita sayang juga Dan boleh Waktu itu juga Timnas Yang lulusan dari Primavera dan Barati Itu rata-rata Menghuni timnas semua Iya Dan di Boleh dibilang Di tim Atau di klub Klub besar semua Karena ya Yang tadi Dibilang Bang Omat Berjenjang itu Jadi jenjangnya Ada dari dikelas Terus terkumpul Terpilih Jadi untuk berangkat Ke Primavera Terkumpul lagi untuk Berangkat ke Barati Memang kemarin-kemarin Tahun-tahun berikutnya Sempat ada kan Dulu yang ke Uruguay Uruguay Itu kan juga Program bagus Cuman Kesini-kesini Udah gak ada lagi Mungkin Kita berharap Nanti kan Adalah Semacam itu Tapi itu kan Gak berjenjang Dikumpul Misalnya Dapat 12 pemain Atau 24 pemain Terus dikirim Habis itu balik Ya udah dibebasin Gitu-gitu kan Itu gak berjenjang Misalnya Pembinaan usia dini Kayak Belanda Itu udah Ayak 6, 6, 9 Berapa gitu Itu hanya bisa di dikelas itu Ya karena Kalau klub Kayak kerepotan juga ya Di bawah-bawahnya Dan mereka Regulasinya sih Dan mereka gak perlu Gak perlu Apa namanya Sekolah misalnya di SMA Negeri Gak perlu Udah Ini kan setiap kelas Ada nih Kelas 1 misalnya Dipilih 23 orang Yalah 23 kali 3 misalnya Satu dikelas itu kan Berarti isinya kan Ada kelas 1 Ya udah ini aja Guru yang Didatangkan Belajarlah disitu Iya belajar yang formalnya ya Ini sorenya latihan Sistema serama Yang lari ya udah coret Yang gak sanggup dengan ini coret Berarti kan bukan bibit pilihan kan Udah gitu aja Setuju ya Yaelah setuju Ini podcast ini bukan hanya memberikan teori Solusi Solusi Kurang terbaik Ini udah ada cerita soalnya Udah ada kurniawan Dwi Julianto Ya tadi sebut aja Misalnya kayak Apa Turnamen Turnamen Artartika Hari Sindarto Waduh Itu Bapak-bapak Nova Arihanto Gendut Doni Eli Eboy Ini mah semua pemain timnas ini pada akhirnya Itu udah di Jawa Tengahnya doang Belum ntar di Papua juga Berarti ada kan Itu kan kumpulan Kumpulan semua tuh Misalnya Eli dari Papua Oh iya Ini mah Timnas pada akhirnya Sampai tulang punggung timnas Sampai 2007-2009 Iya Banyak Banyak Talent-talenta dari Diklat tuh banyak sekali Banyak sekali mas Ada Kembali lagi Ke Individunya juga Oke Kadang kan setelah lulus diklat juga Ada yang Enggak semuanya jadi pemain bola Ada yang lanjutkan sekolah Ada juga yang jadi Ya Buru pengajar Ada yang jadi Pengusaha juga Memang Dulu tuh emang Kembali lagi ke individunya Kalau lo yakini bola lo jadi Jalan hidupmu ya Lo harus tekunin Nah itu yang terjadi di Saya Kurniawan BP mungkin Dan teman-teman yang lain Kalau mas gendut Setelah diklat itu langsung ke Persijatim Saya ya Itu siapa yang ajak akhirnya Ke Persijatim Sebelum diklat itu kan Lulus diklat Saya langsung dipanggil timnas Sorry ma Oh timnas Timnas apa Timnas Pertama pelajar Pelajar Asia Oh iya Itu 97 ya 96 96 oke Itu 96 Timnas pelajar Juara di Malaysia Top score Terus main terbaik Akhirnya aku kepilih lagi di Timnas Praolimpiade Oke Sama Bambang juga Bernard Shum Bernard Shum Oke Sama Bambang Nova Aris Indarto lagi Dia bayangin Dari kecil tuh Pejo Main barang Dari kecil tuh Rasul diklat Adrian Mardiansa Banyak Nova Jainal Ilham Jaya Kusuma Banyak Iya Tolong punggung Sampai berapa tahun ke depan tuh 20 tahun ke depan Tolong punggungnya Tolong punggung diunas Praolimpik Ini 9 98 98 Krismon ini kan 98 Berlasum kan 98 99 98 Gendut Doni 2 kali final Tahun 2000 Sama 2002 AFF Koreawan masih 2004 Masih main juga BP cetak gol di Piala Asia 2007 2010 BP masih cetak Aris Julianto Aris Indarto Masih ada semua Ini dari 97 Dari itu Mereka dikumpul Dari pelajar Asia itu Bener Hasil diklat Jadi pelajar Asia Jadi Praolimpik Jadi abis itu Masuk AFF Masuk Tim Nasional Itu dari diklat semua Dari yang SMP kelas 3 Tadi Ada kadang-kadang Bener banget Setelah dari pelajar Asia Tim Nasional Seagame waktu itu Saya gak jadi Karena Batasan umur kan Kelewat saya Akhirnya yang masuk BP Oke BP terus Setelah Seagame itu kan ada Tiger dulu Nah dari situ saya kebilih 98 9 Tiger itu 2000 Oh Yang lolos ke final Final Top score Top score Top score coy Nandar Iskander ya Panandar Pas masuk AFF itu Sudah punya klub kan Klub profesional Belum Serius Serius Yang tahun 2000 Tiger 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 2000 Oh sorry udah Di Persija Tim Setelah dari Tim Nas Perang Olimpik Saya diambil sama Persija Tim Tahun pertama Saya di Persija Tim Langsung dipanggil Tim Nas Piala Asia Terus itu Piala Tiger Jadikan di tahun yang sama Itu kontrak berapa tahun Apa Persija Tim Satu tahun Satu musim Nah itu Ada cerita juga itu Gimana tuh Ini suka senang nih Kalau dengar-dengar cerita Makanya cuman di podcast Sini Jadi sudah aku Dari Persija Tim Aku kan dipanggil Tim Nas Tiger 2000 Di Thailand Oke Itu Pas kebetulan Habis kontrak Jadi disana Kebetulan juga Ada Almarhum dulu Muhammad Jen Bukan Muhammad Jen Mjen 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 Dia nyadorin kontrak lagi Cuman saya Tolak dulu Oke Saya pending Gak tau kan Setelah kejuaraan Ini saya top score Beritanya rame Saya balik Ke Indonesia Persija Persija langsung Baca saya Posisi Klub Pertama saya kan Persija Tim Oke Akhirnya saya Pindah ke Persija Gak terima Bang Jen Wah Akhirnya Ada inilah Apa namanya Setegang lah Antara Persija Tim Sama Persija Akhirnya lewat Bang Yos lah Waktu itu Didamaikan Saya Ya itu Diambil Sama Bang Yos Udah Kamu temuin Muhammad Jen Kamu bilang baik-baik Yaudah Saya semuin Tapi yang terjadi Ya Kebun binatang Keluar semua lah Dimarah-marahin Mas Mas Gendut Dan akhirnya Waktu itu juga Baru Baru Ngerasain aku Kalau Harus ada transfer Di era itu Aku baru ngerasain Aku Kena transfer Persija harus bayar saya Tapi di luar kesepakatan itu Akhirnya diberesin Sama Bang Yos Dan akhirnya Gendut Dan akhirnya saya pindah ke Persija Dengan catatan Oke Putaran pertama Waktu ketemu Persija Tim Saya gak boleh main Oh Di kontrak ya Boleh itu sebenarnya Yang keduanya baru boleh Yang putaran kedua baru boleh main Itu Mas Gendut Yang masuk Persija Yang langsung juara Apa sebelumnya Langsung 2001 berarti Disitu juga Di 2000 kan 2001 2001 Udah ada Widodo Ada Budi Sudarsono Mas Gendut Timnya semua tuh Kumpul lagi di klub Kumpul disitu Kumpul di klub Kumpul semua itu Mas Agus Agus Ada semuanya Siapa Si Ada Wahyu Teguh Ada BP Anang Makrup Anak orang kan Surabaya Di klub juga Iya Itu Mas Setelah top score kan Sebelumnya berarti Mas Gendut liat BP dulu kan Main si game 99 Itu Mas Gendut Pasti ada perasaan kan Suatu saat Saya tuh yang ada di Timnas gitu Ada kayak gitu gak sih Mas Ada pengen Kompetitif karena kan Tugio udah juara di PSIS Iya Mas Gendut tuh secara pribadi Pengen gak sih Melebihi Anak-anak di klub yang lain juga Pengen berprestasi juga gitu Iya Pastilah Mas ya Karena kan Kita kan sama-sama Produk dari Diklat Oke Kecil sama-samaan Nah kecil sama-samaan Terus Dalam arti Senior ku bisa Memberikan Juara di timnya Yang dia bela Kenapa aku gak bisa Dulu Ada cerita nih Mas Saya sama BP tuh dulu Kalau Bandung Raya masih Ada Saya udah pasti Gabung sama Bandung Raya Oke Karena pelatihku yang di Diklat Dia bilang Kamu lulus di Diklat Gak usah kemana-mana Kamu langsung Gabung ke Bandung Raya Karena waktu itu Kita uji coba Di Kuningan Bandung Raya satu tim Uji coba sama Diklat Salah tiga Akhirnya Yang keambil pertama Kakakku Dave Tandy Ikut gabung pertama Di tahun pertama itu Dia gabung ke Bandung Raya Di tahun keduanya Manajernya waktu itu Almar Mbak Tri Gustoro ya Itu udah berpesan Tolong BP sama GD Gendut Jangan sampai Kemana-mana Langsung bawa ke Bandung Tapi ternyata Bandung Raya Bubar Akhirnya ya BP Ke Jakarta Sorry BP masih di Timnas Belajar Sama Timnas C-Game Akhirnya saya ke Persija Tim Setelah pulang dari Timnas BP ke Persija Dan sampai Saat ini kan BP juga Legendnya kan Di Persija Terus pas ketemu lagi BP Gimana di Persija Mas Ya Gantian BP yang jemput Sekarang gak? Enggak lah Duluan BP malah Dimasuk Persija Duluan BP Di tahun berapa Keduanya itu Saya baru-baru gabung Baru gabung Almarhum Haji Sofyan Haji Sofyan Hadi Itu saat itu juara Mas Gendut Main belum main banyak gak? Banyak Empat-empatnya itu Berarti bersaing di depan Kebetulan kan Idol aku Jadi satu tim BCP Oke BP Budi Saya Satu angkatan Di Timnas Satu angkatan Di Diklat Ya kita Inilah Apa namanya Berkompetisi lah Karena Budi Gual kan top score Top score juga Boleh ganti-gantian mas Waktu itu Maka yang menit bermain itu Yang Ya Boleh dibilang Mungkin pelatih bingung mas Mau nurunnya siapa Tergantung strategi Yang lawannya siapa Oh ini Ini cocok nih Serius Itu makanya Ya Dulu mungkin pelatih Yang bingung Untuk menentukan Siapa yang main pertama Siapa yang main Banyak juga pertanyaan Mas Gendut Apa yang terjadi Dengan kepindahan ke Persib Tiba-tiba Kalau ke Persib itu Setelah itu dulu kan Abis Ya bukan dari Persija Maksudnya ketika di Persib itu Itu sempat Persebaya dulu kan Juara Persikota juga Persikota Persebaya Iya maksudnya Apa yang terjadi Maksudnya pindah ke Persib Terus Terus terang juga Enggak ada ini sih Yang Apa sih Sambutan yang ini Enggak Enggak kayak yang Diujat gitu Wah lu bekas Pemain Persija Gabung di Enggak Enggak ada Cuman memang Apa namanya Rivalitas kedua Support itu kan Kita tahu lah Sampai saat ini juga Tapi ketika kita Gabung di sana Enggak ada Cuman Yang saya ingat Waktu itu Pak Wali Kota Nyampein Waktu di Kediamannya di Persib Indut kamu Bekas pemain Persija Kamu bekas pemain Jakarta Tapi kamu disini Sekarang jadi Orang Bandung Jadi kamu gak ada Boleh dibilang Apa sih Sungkan-sungkan Sungkan gitu Gak ada Disini terima kamu Dan kamu ayo Tunjukkan prestasimu disini Berapa gol waktu itu Di musim pertama di Persib Di Persib Terserang saya Kurang banyak Waktu bermain ya Nah itu Itu yang di Saya Saya di Persib Berapa ya mas 6 apa 7 lah Gak banyak kan Apa itu Apa yang terjadi itu Kenapa bisa Seorang Gendut Tony Tidak mendapat Begitu banyak Manyitu bermain Emang waktu itu kan Striker di Persib itu kan Ada Jena Larip Terus ada Diki Firasat Firasat ya Terus ada Asing dateng Ritwan Barkowi Oh iya Maroko Ya Maroko itu Terus Saya sendiri Ya Karena mungkin Selera pelatih kan Kita gak tau Itu aja mungkin Archan ya waktu itu Eh siapa Riznandar dulu Riznandar dulu Marhum Dua match di demo Terus ganti Dua match di demo Ganti Di Jogja cetak ya mas Bawin PCM ya Debut pertamanya Archan Yury Main di Jogja Uway Gendut Tony cetak Oh gue inget banget Iya tapi Tapi abis itu Archan Apa mas Almarhum Nenekku meninggal Waktu itu juga Hah Di hari itu Di hari itu juga Itu pas setelah pertandingan baru tau Saya pulang Nenek udah gak ada Dari Jogja kesalah tiga ya Makanya saya inget selalu Mas Gendut berarti dari Jogja langsung pulang Kesalah tiga Iya tiga jam lah Berjalan Makanya saya inget terus Goal itu Amalagi soalnya Lawannya Kakakku Nugroho kan waktu itu Main di PCM Saya main di ini Sebelum main tuh Manager bilang Ayo Donnie Kamu bikin goal Jangan sungkan sama kakakmu Manager Persib Waktu itu Pak Yosi Yosi Irianto Alhamdulillah Saya bikin goal Menang Dapat kabar Dapat kabar itu Berarti sama Nugroho Langsung pulang Berdua Oh berdua itu ya Itu Dua goal ya Memang Menit bermain Yang saya rasakan Waktu main di Persib Kurang Jadi Dan aku juga Citra juga waktu itu Hamstring Di Di paha Apa ya Di antara banyak klub kan Persija Persikota Persibaya Persib Menutup karir di Persikota Persitangsel Persitangsel ya Yang paling memorable Ada di klub mana? Banyak Yang juara Banyak-banyak Ceritanya Persija aku juga punya Cerita Cerita Di Persibaya Eh di Persikota Aku punya Cerita Di Di Persibaya Aku ada Cerita juga Kenangan lah Dan rata-rata Tim yang pernah Saya Ini Ya Boleh dibilang Tim-tim Besar Iya Tim-tim besar Karena ya Persibaya juga Juara Tapi Kalau ngundur lagi Ke belakang ya Tugio kan juara duluan tuh PCS Semarang Tugio Itu diklat tuh Iya Kemudian BP cetak Di final 2001 Iya Diklat juga tuh Juara Berarti jaman itu Di kelas selatiga Generasi Emas lagi Mas-masnya ya Ya kita sampai di Papua aja tau Di kelas selatiga Timnas top score 2000 Jamannya Eranya Tugio Ada kakak saya juga Nugro sama Dave Tandy Main di PCS Angkatan inilah Angkatan mas Mas Kurniawan kan Mulai orang Karena Kurniawan Aslinya dari di kelas selatiga Namanya tuh Harum Jadi ketika Yang kedua Terus masuk ke BP Orang udah tau Di kelas selatiga Penghasil pemain Ya payangin aja Generasi sebelumnya Kurniawan Itu nguasain liga Oh di kelas selatiga Oke Turun ke Ih ada Gendut Tony Ada Tugio Ih di kelas selatiga lagi Striker berikutnya lagi Di timnas BP Di kelas selatiga lagi Ya gimana namanya Nggak harum Terus Dari Persija Ke Persikota Mas Gendut Setelah dari Persikota Juar lagi di Persebaya Kali ini bareng Kurniawan Kalo tadi bareng BP Di Persija Di bulan di iklan Kali ini Bareng abangnya Kurniawan Ketemu lagi Ketemu lagi Kurniawan Ya Dia salah satunya Ada cerita lagi nih Kalo sama Kurniawan Ada cerita Ketika Awal musim Kurniawan di Persebaya Saya di Persikota Tapi di setengah musim Saya yang ke Persebaya kan Saya diajak Kurniawan Padahal di awal musim Saya nggak mau ngajak Kurniawan Ke Persikota Ke Persikota Karena butuh Saya ditanya sama Rahmat Darmawan Tony Kamu Ada referensi Striker Yang buat tandem sama kamu Ada pak Kurniawan pak Saya bilang gitu Oke Udah lah Manajemen nego sama dia Kalo nggak salah Cuman selisih 10 juta Tawaran yang diberikan Persebaya di sana Lebih tinggi Kurniawan pindah ke sana Di setengah musim Saya yang pindah ke sana Kenapa? Karena diajak dia? Nggak Karena memang Di setengah musim Di Persikota kan Saya banyak cedera Terus Waktu itu Kurniawan nggak dapet Akhirnya dapet Aliudin Oke Aliudin masuk Persikota itu ya Jadi waktu itu Serikernya Saya Aliudin Mardiansah Sama Epala Jordan Saya sering cedera Saya dapet Menit bermain juga jarang Waktu itu Akhirnya saya Ditawarin Kurniawan Kebetulan Persebaya habis nyoret Striker asing Sama striker lokalnya Oke Saya ditelepon Sama Almarhum Haji Santo dulu Kamu mau nggak kesini? Ini referensi dari Kurniawan Oh siap Pak Haji Saya bilang Yaudah kalau kamu mau Besok saya urus Diurus Datanglah dia ke Persikota Dari situlah Saya pindah Yang tadinya saya yang Pengen ngajak Kurniawan Main di Persikota Maka saya yang jadi Juara di Persikota Dan Alhamdulillah Juara sama dia Emang kayaknya Memang harus dipasang-pasangin Harus dikelat lagi Diklat lagi Kalau duet-duet Diklat Bukan dikelat Ada cerita lagi nanti Di Persikota Saya juga Kampung lagi Oh iya Benar 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 Duet ini Mas Indut pernah ke Persikota Sikota Itu zaman Contakpor Yes Contakpor sokal ya Iya Jontakpor Kadangnya siapa Deddy Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi Iya lagi Ayah Susomar Itu Gimana akhirnya bisa Ketemu lagi di Persikota Ini siapa nih Pim Pro nya Kurniawan dulu Kurniawan itu Kurniawan dulu Pertama Dia ini Terus Ya nawarin Mau gak main Siapa Akhirnya Akhirnya gabung lah Kita Saya dari Pelita Kurniawan Dari mana Waktu itu Udah Ketemu lagi Dan Boleh dibilang Prestasi Lumayan itu Lumayan itu Persitar Yang jelas kan dulu Derby sama Persija Kita gak kalah Oh itu prestasi ya Itu lawan BP Berarti ya Lawan BP Eh BP ada gak ya Oh iya Masih ada Masih ada Mas ke Selangor ya Ada musim yang pernah Masih ada Masih ada dia Yang saya sempet ribut sama Amka Halo Amka Udah baik kan sekarang Mas Gendut juga pernah Berarti dua kali di final IFF Berturut Tiger dulu ya Tiger berturut tahun 2000 Dan 2002 2000 kita di Thailand Yang kalah Dan yang Mas Gendut Top score Itu juga sama Kurniawan Dikasih asisnya Pernah aku nonton Cuplikan itu Nahan Vietnam apa ya Terus 2002 Cetak gol di final Tapi kita Di penalti kalah Itu salah Katanya Nur Alim Gak mau ambil penalti Sebenarnya saya mas Sebenarnya saya yang ditunjuk Sama Kolef Tapi saya bilang Gak kuat Ini penyakit Indonesia Tentang final Jadi kita Gimana pas keadaan final saat itu Kita cerita dulu Bentar wajar ya Wajar berarti ya Masyarakat itu Kalo ketika final Terus kemudian Penalti Masyarakat itu Tidak lagi berharap Itu wajar ya Karena memang Pemahit juga udah Gak mau semuanya Takut coy Mana hati Juni ya orang ambil penalti Iya coy Ngeri Serang ya itu Waktu Itu kan penonton Extra time kan kita Waktu itu kan Kita kalah dulu kan Kita kalah dulu Kosong dua Kosong dua Terus Yaris Yaris dulu Yaris terus saya Dan kita Tambahan extra time Akhirnya kita kalah Penalti kan Ya pertama Saya ditunjuk Oleh Kolef Iya Kolef jangan Saya keram Waktu itu saya mau keram Mau keram itu Ada aja ya Alesannya ya Ada Apa alesannya ya Kasih junior Kasih junior aja Tapi gue udah senior Kadang setelan Kolef bilang Saya Donnie gak mau Gak klef Saya udah gak kuat Saya keram Kakinya saya bilang Oke Ya Ternyata memang Belum diberikan rezeki Tapi itu salah satu final Yang oke banget Seru tuh Oh itu seru Penonton kan Membludak Kita kalah Saya lempar TV tuh TV tetangga lagi Sumpah lu Sumpah TV tetangga itu Lemar Iya maksudnya Reflek Reflek yang Leber Itu penyerang juga Waktu itu jago-jago semua Channel Arief Bambang Pamungkas Budi Budi gue Channel Iwan Channel Iwan Betul Ada cerita juga Di Timnas Tiger 2002 itu Saya kan dapet kartu Merah Ah yang nangis Oke Itu kan Kalau gak salah Dipate Perempat final Apasanya final Yang Boleh dibilang Ini saya di Dermas Dermas Saya refleks ikut Dia kan Dia jatuh Mbak Zid gak tau Ya mungkin triknya kan Dulu kita masih muda kan Gak tau aja kan mas Emosinya Sekut-sekut aja Akhirnya kita dapat Kartu Merah ya Buat saya waktu itu Udah selesai Karir gue Udah gak bakalan Dapet tempat lagi kan Di Timnas Iya Habis kartu merah kan Besok gak bisa main Besoknya udah Pasti gue gak bakalan Masuk tim Di Indi lah Udah Tapi yang terjadi Collab masih percaya Sama saya Akhirnya dipate final Saya masih bisa turun Di sem Iya Saya absennya di semifinal Finalnya saya bisa turun Semifinal lag 2 Iya Iya Gak ada dulu Gak ada lag Satu satu dulu Dulu gak ada lag Tondurma Indonesia Oke Dulu itu langsung Mas Gendut nangis ya Iya nangis Di lapangan Langsung Iya Wah itu kejar tuh Mas nangisnya mas Di TV kelihatan Ya itu posisi Gimana sih mas Lagi pengen Ngebantu tim ya Iya Posisi itu Terus Saya juga gak bisa Ngontrol kan Reflekan Masih muda Ini maluan di Remas sama pack dia Kita Refleks ikut Dan gak tau-tau Kartu merah Selesai sudah Nangis kan Ada tuh Masih ada tuh Clipping Di koran bola Masih ada Ternyata masih Dipercaya ya Di final ya Akhirnya di final Tetap dapat Tempat Dan lagi-lagi Lagi-lagi Dan yang paling Ikonik dari Mas Gendut Don itu Selebrasinya Larinya kenceng Lebih kenceng Daripada kalau lagi main Kalau selebrasi Kenceng banget Stabila Sampai mau dipulat temen Gak boleh ya Ntar dulu Saya ada lari Rip Sorry Rip Bukannya sih Rip Dulu 2002 Sekamara mas Di timnas Yaris Ada cerita Apa Sebelum final Saya bilang Saya kan bilang Si Yaris A Ntar A Cetak gol 1 Saya 1 Saya bilang Ke dia Sebelum pertandingan Final nih Final Ntar kita cetak gol Saya bilang Satu Saya satu Beneran ya Serius ya Makanya ini Ada cerita Sama Yaris Beneran itu Dapat dari Dukun Salatiga Mana Tidak ada Tidak ada Itu kayak Saya sama Yaris Itu kan dari Ini juga Dari dua kali Tiger juga ikut Oke Yaris kan ikut juga Waktu di Di mana Thailand Kedua juga Sama saya Di Jakarta Waktu itu Oh dua final berturut-turut itu ya Iya Ayo A Saatnya kita Bikin satu Saya bikin satu Itu kayak Ini aja ya Ngucap aja Nanti kita bikin gol nih Ternyata menurut Kejadian Makanya kan Semangatnya luar biasa Waktu itu Tapi Finalty Finalty lagi Kelane Ada yang sakit Ada yang suruh kasih Junior aja Saya sudah Firman Shah suruh ambil Aduh Kacau Masuk Bejo Apa Firman Shah Dulu lah Bejo Masuk Eh Bejo Gak Masuk Imran masuk Firman Shah Gak masuk Sudah Terakhir Gak jadi nendang Iya betul Itu Imran yang ambil Kaki kiri Eh yang 2002 Yang 42 Yang 42 Itu 2002 Yang 2031 Yang 2031 Yang 42 Itu juga seru Seru Nah kok ini Yang ambil Pokoknya Kalau Indonesia Pokoknya Indonesia Ada final Itu aneh-aneh Yang tendang Aneh-aneh Aneh-aneh Karena takut Si game Masih inget gak 2011 Tiba-tiba Gunawan Dwi Cahyo Rahman Eh Abdurrahman Gunawan emang mungkin Karena dia baru habis Cetak gol kan Eh Gunawan ambil Gunawan ambil Kok yang ini ya Kok pilihannya ini ya Itu parah yang Biasa nendang Tenangan bebas Ini Biasa kalau dapet Apa ini ya Nur Alim ditunjuk gak mau Iya Gendut ini keram 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 itu alas Oke Tapi Apa Di Timnas Belum pernah menjadi juara AFF ya Belum Itu penyesalan terbesar Kalau Yang bisa Mau dilakukan Hal yang dulu Tidak bisa dilakukan Yang mau dilakukan Kedepan nanti Kayak Kan ada dendam tuh misalnya Gak juara Gimana ya Cara membalasnya gitu Itu apa yang mau dilakuin Kalau sekarang kan Saya ber Masih berkecimpung dengan bola Betulan saat ini Saya jadi pelatih Ya harapan nanti Suatu saat Kedepan Kalau Saya juga dipercaya Untuk melatih Tim Nasional Kebanggaan Indonesia Berarti ada keinginan ya 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 siapa sih mas Yang gak mau mas Ya ada juga yang gak mau Karena beban Karena tekanan Ya itu Kadang Ya kita pencapaian juga kan Pencapaian Tertinggi Melatih Apa kalau gak Di Tim Nas juga kan Apresiasi juga buat Bangsa kita kan gitu Nah itu Nanti kalau dipercaya Entah jadi Staf dipelatih Ya pengen Membayar Membayar Apa sih yang Sayang kurang gitu Yang pengen Jadi Selama jadi pemain Belum pernah berikan juara Aku pengen jadi Jadikan juara nih Ya pernah sih Tapi di level pelajar kan Pial Asia Pelajar Asia kan Malaysia juara Sekarang lisensi Berarti sudah A ya Tinggal lagi ke pro A pro Doain aja Kapan rencananya Mau ambil di tahun ini Ini kan lagi ada A pro Iya makanya Nanti Biasanya kan Setiap 2 tahun Setiap 2 tahun Kebetulan Di tahun Aku kemarin ngambil A itu kan Tahun 2022 Ya Eh 2000 Ya 2022 Harusnya kan 2 tahun berikutnya Baru boleh ngambil Berarti 2024 ya Ya mudah-mudahan Kalau ada nanti Di 2024 Insya Allah Ikut Kalau ada rezeki Kita mau ini Mengupdate lah Mas Wajib lah itu Karena Wajib-wajib Lysen kan Ya sama aja Kita di jalan Kalau di jalan kan Kita bawa mobil Harus punya sim 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 nanti berlaku 5 tahun Nanti dicoba lagi Kita jadi pelatih kan Mau gak mau Harus punya Lysen Jadi kalau kita sih Mendoakan Mas Gendut ya Karena Tapi harus ada Dikelat lagi kayaknya Harus duet Harus duet kan Saya kemarin Aja ketemu beliau Apa Tapi saya gak bisa Siapa beliau Bapak ketua PCC Loh kenapa gak ikut Sampaikan lah Saya gak bisa Lagi ada acara Ada dakan Sampaikan lah katanya Enggak Saya mau ini Mau bilang apa Di klasa tiga ya Iya semua kan Minta masukan dan lain-lain Nah ayo Sama-sama gitu Paling penting orang-orang lama dulu Di bersihkan Itu aja dulu Gak usah ngomong jauh-jauh gitu Sekarang Di bayangkara FC Di bayangkara FC Mas Gendut Ini gimana pemainnya Diganggu terus sama dia nih Ruben Sanadi Dicat-chatin Kalau malem-malem Eh kok malem-malem Ini Ini mas yang Membuat performa-performa Pemain tuh Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagus Ini salah satu Ruben tuh Bagus dia Menjaga kondisi Oh iya Dia disiplin dia Banget itu orang Dia udah berumur Ajak dong kesini Dia tidak minum Wih tau ya Ajak-ajak dong Ajak dong Dia mau kesini Cuma ini Cuma apa namanya Katanya tunggu Aduh jadwal latihan Gimana ya gitu Oh liga Masih liga Jadi tolong coach ya Injinin pemain-pemainnya Siap Bener jari Bang Mawat ya Iya bilang Datang aja kesini Kamu libur latihan 3 hari Jangan Berarti target selanjutnya Ingin mengupgrade lisensi Dan pengen Timnas berarti Muwarannya terakhir ya Iya Pencapaian Pembalasan dendam ya Pengen itu Yang tadi yang Bang Mawat tanya Pengen apa Pengen itu lah Salah satunya Karena biasanya Kalau dari kecilnya Udah timnas Ketika jadi pelatih Timnas lagi Iya karena Angkatan-angkatan itu Punya dendam yang Belum lunas gitu loh Dendam yang belum terbayarkan Karena gak pernah Ini generasi emas Angkatan itu kan Generasi emas banget Berakhir di 2007 2007 itulah Udah Generasi emas ini tuh Hilang gitu loh Maksudnya tanpa membawa Piala apapun IFF ya Kita bicara Asia Tenggara Asia ya Itu tanpa membawa Piala apapun Pasti pengen membayar Banyak banget ini Generasi emas ini Yang punya dendam Sebenarnya Untuk Berprestasi Berprestasi Di karir kepelatihan Dan Jadi kalau udah dari ini kan Harusnya bagus-bagus juga Menjadi pelatih Iya kayaknya Dari kecil saya Dari kemen Pelatihan di Se-game Itu kan rata-rata dari dikelat semua itu Pernyawan dikelat salah tiga Karena itu Sekolah dan main bola Berjalan beriringan Otak dan kaki Salah beriringan Itu wajib itu Kalau begitu kita mau Ngetes Untuk menjadi pelatih hebat Oke Kita harus tes dulu disini Sebelum Apro Sebelum Apro Sebelum Apro Kan kita Asport dulu Asport 77 Kalau Lisensi Asport Lisensi Asport 77 BP udah lulus ya Karena kemarin dia Ultimate timnya Di kelas salah tiga Salah tiga Kemarin Mas BP Kita suruh rangkum Sebelas pemain Di kelas salah tiga Keluarga Mas Gendut Tiga orang langsung masuk disitu Iya Nah sekarang kita Karena punya keluarga Punya Apa namanya ADKK Yang juga Berkarenis pemain bola Berkarenis profesional Sepak bola Kita mau tantang nih Membuat ultimate Sebelas pemain ADKK Di Liga Indonesia Di Liga Indonesia Ada gak ya Ada Seperti pelatih harus Pinter cari bakat juga Cari bakat juga Ini paling sulit sih Gue rasa Paling sulit Sebelas pemain ADKK Kalau kalian era seri A Berarti saya masih diikutin Boleh Boleh Kalau pecinta seri A Tau lah Emmanuel Filipini Alessandro Filipini Mas Gendut Liga luar suka Suka Apa klub favoritnya City Manchester City Sama Barca Ini Ini Semenjak Siti Kaya Baru Pindah City Dari dulu Dari dulu Karena Filosofi sepak bulannya Sama Hampir sama Sama Barca Oh Sukanya Pep Guardiola Berarti Barca dulu Barca sekarang Suka Siti Oh Kirain udah suka Siti Dari tahun 90an Siti mah Masih jadi klub gembel Itu Lalu Pasih gembel Lalu Barca Sama Itali Kalau ada Ronaldo kan pasti Nah Ronaldo Botak Ibu Pekan Inter Milan kan Inter Makanya saya benci Makanya saya benci Bama-mama Apa? Juve Oke Mas Gendut Striker favoritnya siapa? Penyerang idolanya? Ronaldo sama Batis Tuta Ronaldo berhasil? Iya Pantas kayak mainnya Dikit-dikit miripin Batis Tuta Terus syutingannya buat Tigo Luang Dulu kan Kalau saya Identik sama syutingan saya Iya Kalau BP kan headingan Kalau Kurniawan Lari sprint sama bola Kalau Budi Gocek Piton Piton Kalau WCP Penempatan Teknik ya Rocky Tahu sendiri Agresif Sama ini Rocky Rocky kan Spartan Oh iya Skillnya ini Buka Buka Borok Skill sih Buka 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 Salah satu Separtan Skillnya itu speak up Membuka hal-hal Yang menjadi rahasia Rocky Putera Berani Waktu itu Belum ada Waktu Rokya Bukurniawan Boleh kasih Itu kan Itu Belum jadi spot Terbaik Masih Cukulun banget Gimana Undang lagi Boleh ya Buka-bukaan Saya ngeri Kalau gak Rocky yang buka-bukaan Saya ngeri Oke Ini dia Di penjaga gawang Siapa Mas Gendut Andri Tani Brand 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 Vatari Brave Brave sama Brand 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 Bagua Bag Sama AM Si Vatari 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 Sama Kiri-kiri Kiri-kiri Boas Di belakangnya Ortiz Bawahnya Ortiz Ini Piala Tager 2004 Sisa Tiga posisi Tiga orang Tiga orang keluarga Gendut Tani 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 Nugroho Adianto Ada cadangannya gak? Ada Super sub satu orang Dua deh Kan ini Nugroho Sama Tomi Tomi Prasetyo Oke Mas Nunung Dengan Mas Tomi Nugroho Nugroho mah banyak Indrianto Nugroho mah ada Nugroho Majid Indrianto Dan Mas Haryanto Prasetyo Oh iya Ada Keluarga Semua Pelatih Yang ADKK Siapa Pelatih Yang ADKK Dua orang Iki loh Iki loh Api Luar dalam Dalam dong Masa semuanya dalam Pelatihnya luar ADKK Ayo Ayo Sebenernya ini pelatih Semua ini Indri Yang belum masuk Yang belum masuk Oh iya Yang belatih Ada gak ya Apa Ada dong Yang lisensi C Lisensi B juga Gak apa-apa Tapi ADKK Siapa Ra Aku jadi ikut mikir Seto Seto Iya lagi Seto sama Mas Fajar Fajar Seto Nurdiantoro Fajar Listiantoro Seto Nurdiantoro Sama Fajar Listiantoro Wih Ada Kapten dari semuanya Siapa Kaptennya Buasa Buasa Ortisan ngamuk Saya yang kakak Dia yang kapten Oke Oke Banyak ternyata ya Banyak ternyata Banyak ternyata Adiknya itu Main juga Di ini Eh Purwakeyudi punya Eh Enggak itu Beda Enggak Adik yang pemain juga Baka Kempemain Enggak itu Semen Padang Kalian Dede Artono Kalian Laki itu Subo Subo Seto Wahyu Subo Seto Tiga Bapaknya Bapaknya Pelatih Wahyu Subo Seto Pandi Eko Utomo Itu Keluarga Bener Ini Siapa Siapa Ya Tuhan Ini Jainal Arif Sama Yandi Sofian Banyak 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 Susah Ini Salah Kita Tapi Dengar Yaakob sama Yanceh mau diambil Kebayangkaran Kita bikin gosip Udah mulai jadi podcast terbaik Kita harus masuk ke gosip Gak usah Rencana mau diambil ya Kebayangkaran Bagus ya Bagus ya Kiri Yaakob Kiri Yance Kanan Kiri Ruben Yance Depannya Trio Popu Sayap-sayap Tinggal ambil Okto Okto Kiri Kiri Kemana Di Bapak Bapak PSBS Akan kita Undang Ketika dia Ada Jakarta Katanya Kalau Kita Udah Punya List 41 Bintang Tamu Semuanya udah mau 41 pemain legend Indonesia Legend Kita mau kesini Mas Gendo Tadi udah cerciatan sama Widodoce Putro Widodoce Putro akan kesini dan Yang lain-lain banyak sekali ya Banyak Eduard Rifat Dalak Hanya disini Kalau bukan disini mereka tidak akan terbang dari Papua Ajaklah itu Cek Pak Dewan Jekomboi Jekomboi Malam ini juga Ini kan kita syuting malam nih Malam ini saya akan berangkat ke Jayapura untuk jemput satu orang Mantap Boeselosa Saya jemput langsung sana Kurang terbaik apa kita ya Valid Valid sekali Nanti kalian tunggu video aja ya Saya jemput beliau ya Layak tayang kapan lah terserah kita Ya oke Oke Inilah dia tadi Ultimate Timur dari Gendut Dari Dan Mas Gendut Kita juga ada Beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty Yang tahu bahwa Mas Gendut akan kesini Yang pertama dari Jihad Jiren Apa yang membuat Sepak bola Indonesia menarik bagi Gendut Doni Apa Mas? Ya Atmosfernya ya Supporter berarti ya? Supporter Terus Kompetisinya Oke Ya gak nentu mas Oke lanjut Berikutnya dari Ahmad Rizal 087 Gimana caranya untuk mencetak regenerasi yang baik Kita udah kasih solusi tadi Udah tadi ya solusinya Setuju tuh? Setuju Ada tambahan lagi gak? Harus dibanyakin kompetisi di usia dini Tapi sistem asrama ini cocok ya? Cocok Karena Karena lu buas kita ya? Ya itulah Kalau kita berharap sama Telescoating Telescoating dari Federasi Cuman Gak kepantau seluruh Seluruh Karena sistem asrama itu Kayak udah memfilter orang-orang yang niat Menjadi pemain bola ya? Iya betul Dan satu lagi Keunggulannya adalah Pekerja misalnya kayak kita bikin di Club Papua Yaudah pemain-pemain Papua dulu Yang misalnya kayak udah Udah gak menjadi pemain bola Gak punya lisensi pelatihan Dimanfaatkan disitu Untuk menjadi telescoating Akhirnya semua itu Apa namanya Atmosfer sepak bola itu Tunggu Yang dari dulu Bekerja sama Untuk menciptakan generasi yang baru Gitu-gitu Setuju banget Karena Mau gak mau Sadar gak disadari Bekas pemain Itu dalam Pemain itu Lebih Lebih tepat Dibanding Ya mohon maaf Pelati-pelati yang Backgroundnya bukan pemain Karena apa Dia tau Ya anak ini bagus Dua-tiga tahun ke depan Jadi tinggal bikin aja Di satu diklat Diklat Sumatra Wih bikin lima orang Lima orang ini skoting ya Nanti ada targa penimbangan Mereka datang nonton aja Nulma Izar Iya sama Disitu ada lima atau sepuluh orang Untuk tim kepelatihan Gitu Di satu diklat Gak mahal Untuk 90 anak Satu diklat Itu gak mahal Kalau kita setting kelas satunya 30 Kelas duanya 30 Kelas tiga nya 90 anak 90 anak Gak mahal itu Itulah yang Yang beda sama Indonesia sama Jepang Iya Jepang itu udah ini Yang turun ke grace root Yang melatih di level junior itu License nya udah apro Jadi dia gak gengsi Makanya ya kita harus Appreciate sama Jepang Ketika dia bilang Lahir pemain-pemain Yang potensi Liga Jerman isinya Pemain Jepang semua Karena Yang Maaf Yang levelnya pelatih Tinggi aja Mau turun ke SSB Dan kita udah Udah mulai masuk ke itu Kalau untuk level pelatih ya Banyak pemain Namanya apa namanya Banyak mantan pemain Yang udah ambil lisensi Lisensi misalnya Lisensi alis Lisensi apro Sementara Kuota klub itu terbatas Hanya 18 klub di Liga 1 Sisanya di Liga 2 Yang gak semua Mantan pemain itu Akan jadi pelatih Nah itu dimanfaatin Ke usia dini ini Untuk skuting Untuk macam-macam Itu eh tolong ya Denger ya Jangan cuma berebut Jadi ketua Tapi gak tau Mau ngapain Program nih program Real Program realnya Real loh ini solusi Ya Tuhan Ayo tolong Ada dari Tunggul Yayas Gimana tanggapannya Tentang klub bola Salatiga sekarang mas Padahal di Kelatnya Punya sejarah panjang Dari warga sekitar Lapangan bulu Salatiga Tentangga nih Dekat lapangan juga Ini diesel FC nih Di sekitar lapangan Nah itulah Makanya Salatiga ini Terlepas Dari Dulu saya bilang Ada perusahaan besar Teksil Yang mengendal semua Klub sepak bola Di Salatiga Yang jadi sponsor utamanya Sekarang Boleh dibilang Sudah Bangkrut Sudah tutup Gak ada lagi Yang Istilahnya Yang jadi sponsor utama Kalau mengandalkan dari Pemerintahan kota Salatiga Kok Saya rasa Harus sulit Kalau untuk Bicara Tim di Salatiga Untuk bisa Apa namanya Maju ya Maju Harus swasta ya Karena Itu tadilah Kan ada aturannya Kan mas Dari APBD gak boleh Untuk sepak bola Sebenarnya bisa Kalau untuk Belum yang levelnya Profesional Kalau amatir Masih bisa Pembinaan Pembinaan boleh Kalau Kalau Kepembinaan Pasti bisa Dan Harus disadari juga Diklat Salatiga Sekarang udah gak ada mas Sekarang udah pindah ke Semarang Diklatnya udah Pindah ke Semarang Jadi Diklat Salatiga Yang jadi kenangan lah Tapi Saya Bangga Pernah jadi Bagian Bagian dari Diklat Salatiga Dan Sampai saat ini juga Alumni Diklat Salatiga Masih Kita punya grup Ketuanya Kurniawan Wih ketawa 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 Happy Ketawa Aneh-aneh Bikin orang kena masalah Mas Gaurusnya Iya maksudnya Ini grup Berarti bukan serius-serius banget Oke banget Mas Mas Gendodoni punya grup Diklat Salatiga Persija Glory Ketuanya Mas Widodo Terus apalagi grup Timnas-timnas ada gak mas? Ada Allstar Yang Yang Ifai tuh Indonesia Food Ambassador Ada Persebaya Juga ada Persebaya juara ada Wah Tentu menjuara semua Arema juga ada Legend ini Mas di grup Persebaya Tolong chatin dong mas Katanya pengen undang mursin Oh siap Hacimung Tenang Siap Pengen banget Biar kita membongkar semuanya Sekalian Resmi disini Podcast terbaik Tapi memang dia agak ini sekarang Dia beralih jadi Oh motocross 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 dia Haji Ya gak apa-apa Maksudnya kita bahas dulu Kenapa dapet hukuman Dan lain-lain gitu kan Itu salah satu sahabat saya Iya kita bongkar aja gitu Apa yang terjadi Siap 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 Ada dari F10 Striker Indonesia Yang menurut Mas Gendod Akan bersinar di Indonesia Striker muda nih Striker muda Yang saat ini dipanggil Hoki ya Hoki Caraka Bagus itu sebenarnya Ya intinya Jangan cepet Puasanya Ya mohon maaf Dulu kita gak ada medsos ya Kita gak pernah Inilah Sekarang kan dikit-dikit Upload Ini takutnya Medsos ini juga berpengaruh juga Untuk Performa pemain sendiri Makanya harus Harus hati-hati juga Harus bijak juga Dalam bermain medsos kan Takutnya itu ya Karena ini anak nih Potensinya bagus Hoki Secara postur Secara Tactical juga dia bagus Oke Hoki ya Hoki Caraka Oke Anda semoga Beruntung Dan semoga tidak cepat Puas diri Contoh senior-senior Yang bertahanan Punya karir yang panjang ya Karena dari juniornya Kalau mas Gendut Donny didiklat Kamu sudah di Garuda selek Sudah di Inggris Latihan bolanya Jadi Ayo hoki Lebih beruntung Salah tiga loh Inggris Jadi tolong Harusnya Harusnya bisa Harusnya lebih bisa ya Karena Yang didapat kurikulumnya Jauh lebih tinggi Harusnya lebih bagus Dari kita-kita Iya Ini yang bolos sekolah aja Bisa gitu ya Tinggal satu lapangan Ini rubahnya Sebenarnya Untuk mau jadi pemain Bagus atau tidak Yang penting panjang tuh Karirnya tuh Iya Iya kak Karena kan ada Ada Naik Kadang turun Kadang bagus banget Yang penting panjang aja Jangan kayak Yongki Aribowo Menyesal kan Belang nyesal Ternyata Pas masih muda Dia udah puas Udah dapet segalanya Nah itu yang dia mau rubah Di sekarang udah gak bisa Oke Terima kasih mas Gendut Donny Aduh senang banget nih Kita punya solusi nih Solusi konkret ya Dukung saya dan mas Donny Untuk maju Menjadi Ketum PSSI 2000 Udah ada ketum yang ngawain Dukung-dukung Emang gak ada kali lagi nanti Aduh Udah udah kasih Kasih ini dulu Oleh-oleh nih Dari Kalau mas Gendut Emang ambas adunya Rior sekali Iya Iya Jadi Ini bang Jack nih ya Thank you Thank you Ini piala dunia lain Kita sudah memberikan Jack nih udah Rior Iya Duluan Sari banget ya Saya pake duluan ya Saya cuma dapet gini-gini Doang dari kemarin kemarin Jack jangan lupa Jack Kirim Jack Iya Smitter enggak Cuma ini sama baju bola Kalau kita main Apa Pertandingan Company clash Apa Bermat Cess apa Cessnya Jack Catut Jack LM juga LL Kita juga ada FUT Mas Gendut Doni Mas Gendut Doni Bacain dong 2-2 Indonesia Gendut Doni 99 Finishing Ya kan top score beberapa kali dong Finishing pasti bagus 99 First touch 2000 Top score Piala Tiger Love Diklat Salatiga Juara di Persijah Bintang 1 Dan 2 bintang Di Persebaya Bintang kedua ya Mas Gendut Nomor 22 itu Apa sih Filosofinya Sebenarnya ini Waktu Aku Di Timnas Senior Umurku 22 Pas masuk gitu ya Yang Piala Tiger 2000 22 22 Makanya aku 22 Jadi Di identik tuh 20 Bambang 21 Rocky 22 Mas Gendut 23 Hamka Hamka di 2002 Engga Setelahnya Setelahnya Oke Mas Jumur Silahkan ditandatangani dulu Nanti kita akan pajang bersama Berarti hampir semua penyerang legendaris Sudah datang kesini deh Apalah Tidak usah disebutkan Itu di belakang aja Budi Surahsono Bima Sakti Situ Paman-paman Bungkas Kurniawan Gendut Tony Ruci Puterai Siapa yang belum ya Boci Emang terakhir Oh iya Belum-belum Wah ini dia Nanti akan kita pajang Mas Gendut kita duetkan Kalau kemarin Mas Gendut sudah duet di Liga Sekarang duet di Kalau yang datang disini Paman Persebaya Kita taruh Kurniawan Gendut Tony Kalau yang datang Paman Persebaya Kita taruh Gendut Tony Paman-paman Bungkas Gitu kita aja Taktik aja Taktik aja Iya Kalau yang datang Boci Kurniawan Di Surahsono Kalau yang datang Boci Ini yang tebas Naman hati Maksudnya Anda mau Mas Gendut Ini apa Khususan Ini gue pengen Sedikit cerita Mas Gendut Mas Gendut punya istri Namanya Kak Reni Kak Reni itu Bapaknya adalah Bupati Pandeglang dulu Oh iya Haji Yudno itu Bupati Pandeglang Waktu gue SD Pak Almarhum Jadi Almarhum Pak Haji Yudno itu Mertuanya Mas Gendut Tony Nah jadi Dulu tuh Kalau misalnya Itu tuh Salah satu Bupati gila bola Di Pandeglang Jadi dia yang bikin Stadion Badak Pandeglang Dia yang Persipan Maju Itu zaman itu Zaman tema Mursadat Dan sekawan-kawan Jadi kalau aku Kantor Bupati itu kan Depan alun-alun Pandeglang SD ku juga Depan alun-alun Pandeglang SD Pandeglang 3 Nah kalau aku main bola Olahraga tuh Aku pernah ada satu momen nih Mas Ini baru Khusus nih cerita di podcast terbaik Oh iya Anda gak perlu cerita Jadi Aku pernah Mas Main bola Mas Ceritanya aku main bola nih Karena olahraga tuh Waktu itu kelas 5 SD Kalau olahraga Kalian alun main bola kan Bolanya jelek Mas Saat itu Haji Yedno datang Lagi olahraga juga dia Pagi-pagi Kata Haji Yedno Gimana mau jadi pemain bola Kalau bolanya jelek kayak gitu Dia nyuruh ajudannya buat Ambilin bola Ambilin bola sama Waktu itu Ustadz Adi Hidayat ada tuh Kan dia satu SD kan Ustadz Adi Hidayat Pandeglang juga kan Mas Main juga tuh Main disitu Haji Yedno datang bawa bola Ajudannya datang bawa bola Nih main bola tuh pake bola yang bagus Kata dia gitu Haji Yedno tuh Jadi aku mau Itu mertuanya Mas Genduton ya Salam Mas Buat semua keluarga Haji Yedno Yang ada di Tangerang ya Mas Dari warga Pandeglang Dan buat bupati yang baru Dari Pandeglang Tolong gila bola juga Asi yang bersipan Pandeglang Tidak lolos Liga 3 Nasional sekarang ya Sekarang dia yang punya Persipan Pandeglang Kok yang punya Nggak ada Nggak ada Nggak lolos Liga 3 Nasional Tapi untuk nggak lolos sih Kenapa? Kenistop Jadi Mas Gendut ini ada DNA Pandeglang juga sedikit Dari istri ya Dari istri Jadi dulu tuh gitu Kalau Pak Haji Yedno tuh Kalau tukang ojek-tukang ojek itu Kalau ada Haji Yedno udah apa sih Bah-bah kan dipanggilnya Bah-bah Jacket mah Persipan-persipan Ntar dia ambil dari mobil Nih pake gitu Emang gila bola ya? Gila bola banget Itu bikin stadion dia Di Pandeglang Dia yang bikin stadion Badak Itu adalah mertuanya Mas Gendut Doni Jadi aku mau khusus Salam buat semua keluarga Mas Salam dari Warga Pandeglang Dan dari saya pribadi Terima kasih Iya saudara-saudara sekalian Kita telah menyaksikan Raoni Pandeglang ini Yang diberiakan oleh Mas Gendut Menantu orang Pandeglang Dan juga Dari orang Pandeglang asli Semoga telikasi ini cepat terjalin Makanya gue kakak ya Pas Mas Gendut nikah Oh Haji Yedno emang Kau pemain bola aman Aman Jadi datang juga aman Waktu itu ya Aman Pemain timnas Langsung ya Gak susah ya Gak dites-tes ya Gak gila Gak gila Itu berarti Waktu di Persi Kota ya Mas Gendut Iya Yang bawa tema Mursadat ke Persi Kota itu Haji Yedno juga Tema Mursadat Oh berarti aman Kuning Biru Saya dulu fans Persi Kota Mas Di Papua Tapi fans Persi Kota Gak tau juga Tiba-tiba aja Pas zaman siapa? Ali Udin Zaman itulah Ali Udin Mas Gendut juga tau Tema Mursadat lah Tema Itu Apa Zaman Berantem dulu Sama Persita Dermi Berantem tapi Yang sempat berantem Kamu berantem ya? Enggak ya Sempat berantem disini Ya saya di Papua Mau lilesi Mau lilesi Itu udah ikut dari situ Sampai sekarang loh Zaman Prililatukon Sina Saya masih suka Oke terima kasih Mas Gendut Tony Semoga sehat selalu Semoga cepat Mendapatkan lisensi APRO Amin Tunggu pembalasan dendamnya Untuk membuat Indonesia juara Di Turnamen Internasional ya Amin Nanti Mudah-mudahan Pas dapat lisensi APRO Saya udah jadi ketua PSSI Jadi langsung tinggal Balas dendammu Balaskan dendammu Amin Saya cari salam buat keluarga juga semuanya Semoga tetap di sepak bola Yang paling penting bahagia selalu Di sepak bola Amin Kalau begitu saya Muhammad Alkitri pamit Saya juga Ripan Pradipta pamit Berkat tepuk tangan untuk The one and only Gendut Tony Thank you Terima kasih Terima kasih